Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padle Gafet Channel Channelnya Orang Benjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian yang mencinta kucing terket lopor Tidak hanya ket lopor di Indonesia Maupun diket lopor seluruh dunia Wajib banget itu selalu menonton Video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload Atau-atah yang setiap harinya ada di channel kucing aku Padle Gafet Channel Pastikan kalian selalu menonton ya Karena rugi banget ya kalau kalian selalu menonton Kenapa? Karena banyak banget informasi penting Informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatnya begitu saja ya Ini penambah pengetahuan kalian Dan bahasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian rumah banyak banget melahirkan kucing ya Seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys Karena berpagi lalu ya memang putih melahirkan 2 ekor kucing Kucing yang sangat lucu Unik mengemaskan punya beda dari kucing lainnya Suduruhnya cuma kucing pada Gafet Channel saja guys Dan bahkan ini penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kucing tersebut ya Langsung saja deh kalian meluncur channel aku pada Gafet Channel Atau menonton video kucing aku selengkapnya oke Dan bahkan banyak keluhan terkait kucing pelahiran kalian Misalkan yang kucing kalian sesekitan Hamil, kawi, melahirkan, mati, males makan, suka tidur dan sebagainya Kalian takutkan khawatir yang ngelisah Jangan takut khawatir yang ngelisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah Solusi untuk mengobati kucing bermasalah Makanya kalian nyari logo-logu Jangan sok-sokan khawatir, takut, gelisah Cus, menuncur channel aku pada Gafet Channel Atau menonton video kucing aku Lengkap, detali sempurna, betul-betulnya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada disana guys Karena video sebut sengaja aku bikin buat kalian semua pencipta kucing seluruh dunia oke Kalian boleh saja nonton video sebut sepuluh-puluhnya di kos-kosan Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar, malah, kalau juga boleh guys Malah aku senang video kucing ditonton oleh banyak orang oke Dan bagi kalian yang belum subscribe ya Please subscribe, komen, like, and share guys Please please banget ya Karena satu subscribe dari kalian sama membantu-bantu untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku semakin harinya semakin sukses Spiral terkena tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Sama itu berkembangan kalian ya Berkembangan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terpotuh Dan yang belum subscribe buruan saat sekarang Aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Guys kali ini aku nyapai informasi penting banget buat kalian Penting-minting banget ya Nih kamu lihat kucing kan, punya kan, punya kan Lalu kucing kalian ini suka banget ya menggigit-gigit leher kucing lain Lalu kalian bertanya-tanya Apa sih ya alasan kucing itu suka menggigit leher kucing lainnya ya Nah simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya oke Nah ya guys, jika kalian miliki beberapa kucing di rumah Pertama kucing dewasa atau kucing anak kucing ya Sebagai hewan peliharaan di rumah Kerap kali menjumpai kucing menggigit leher kucing lainnya ya Ini khususnya terjadi saat si kucing bermain atau pura-pura berkelahi Menggigit leher kucing lain adalah hal yang wajar Terutama bagi anak kucing dan kucing jantan yang lalu teritorial Ahli perilaku hewan menyatakan agresi bermain adalah salah satu masalah perilaku kucing pada umumnya Nah kenapa kucing menggigit leher kucing lain? Nah apakah ini adalah hal berbahaya? Seperti dilansir dari situs The Nest selasa tanggal 30 bulan 3 tahun 2021 Berikut ini penjelasannya yang aku sampaikan Yang pertama mungkin naluri ya Naluri kucing Jadi ya anak kucing itu belajar menggigit dan mencakar saat bermain tanpa menyakiti satu sama lainnya Makanya agresi bermain ini cukup umum terjadi pada semua mamalia muda Baik itu jantan maupun betina Nah anak kucing yang tidak dibesarkan dengan teman serasa atau teman bermain Itu tidak selalu mengembangkan kepekaan balas dendam Nah saat dewasa kucing ini mungkin menggigit atau mencakar manusia atau kucing lainnya yang terlalu keras Nah kucing yang bosan atau stress seringkali berperilaku kasar saat bermain Nah kalian ya mentolere perilaku ini Kalian akan memperkuatnya gitu Yang kedua itu ada patroli dan pengganti berburu Nah jadi kucing ya memiliki kegiatan naluri ya Yang alami untuk berburu mangsa Kucing jantan terutama yang belum dikebiri Seringkali berpatroli di wilayahnya dan memicu kontroversi dengan penyusup Nah agresi terutama ini jarang terwujud ya Sebagai permainan pertama Namun ya Se ekor kucing Jantan membuat permainan kejutan Menerekam Menyerang kucing lainnya Jangan lupa untuk mencari kucing lainnya selamat menikmati selamat menikmati